Pembersa jelang arus balik Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas melakukan peninjauan arus balik lebaran melalui udara dengan menggunakan helikopter Kakor Lantas melakukan peninjauan lalu lintas di jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi memantau arus balik lebaran melalui udara menggunakan helikopter. Dalam tinjauannya, Irjen Firman melihat jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah. Irjen Firman mengatakan volume kendaraan mulai memadati jalur tol dari timur Jawa mengarah ke Jakarta. Irjen Firman menambahkan mulai mempersiapkan untuk melayani masyarakat pada saat arus balik lebaran dengan maksimal. Ini artinya juga sekaligus sinyal kepada kami dan jajaran untuk mempersiapkan masyarakat yang akan melakukan arus balik untuk lebih siaga lagi untuk menetapkan cara bertindak yang paling pas untuk bisa kita terapkan bagaimana kita nanti akan pilih apakah masih tetap merilasasi menggunakan kontraflow atau nanti kita sudah menggunakan full one way. Jadi ini akan kita coba monitor dari jam ke jam sampai dengan besok hari. Informasi untuk penjepatan hari ini sudah kita keluarkan dengan harapan masyarakat bisa betul-betul mengikuti informasi dari kami supaya jangan ada lagi masyarakat yang terjebak untuk menunggu dan lain sebagainya, baik di pintu tol maupun jalan-jalan arteri. Manfaatkan jalur ini, manfaatkan waktu dengan baik, manajemen harus balik. Semoga selamat sampai di tujuan untuk kembali lagi pada aktivitas pada tanggal 9. Irjen Firman juga berpesan agar masyarakat tidak menunggu di pintu gerbang tol apabila terdampak kebijakan one way. Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat mencari jalur alternatif atau arteri yang ada. Adapun dalam tinjauan udara ini, Irjen Firman didampingi oleh Kaden Wal PJR Kakor Lantas, Polri Kombes Pol Juni, dan Direktur Operasional Jasara Harja Dewi Aryani Suzana. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nusantara TV, Andrianto melaporkan.